Bagaimana cara menyeduh yang baik, yang untuk menghasilkan hasil yang maksimal, pastinya kita harus mengenali kopi itu sendiri. Tipe kopi ini sebenarnya ada sekitar 70-an tipe, tapi masyarakat lebih mengenal dua utama, yaitu Arabica dan Goperta. Proses Blooming ini sangat menentukan hasil seduan akhir. Biasanya yang digunakan yaitu dua kali dari berat kopi, yang pasti kopi semua harus basah, semua bisik kopi harus basah. Waktu Blooming seperti yang saya bilang tadi, berbeda-beda kalau kopinya fresh, dia butuh gasnya kan masih banyak, jadi dia butuh waktu lebih banyak buat proses Bloomingnya. Banyak sih, kayak tahu sejarahnya kopi, tapi dari diceritain Mas Maud tadi, terus variabel-variabel di B60, terus B60 itu bisa diulik mulai dari gun size-nya, terus cara nge-puringnya sama arah puringnya itu mengeruh banget dari sama hasil seduanya nanti. Yang saya harapkan dari kelas ini, waktunya mungkin agak kurang panjang sama cuma ada satu metode yang dijelaskan. Mungkin ke depannya ada lebih dari satu lagi. Saya tertarik mengikuti kelas ini karena ingin tahu lebih dalam minang kopi, karena menurut saya cara pembuatan kopi tiap orang berbeda. Saya rasa sangat-sangat bermanfaat sekali Mas. Jadi untuk para pemula dan para pelaku bisnis kopi, mereka mendapatkan pengetahuan, mereka bisa mendapatkan update-update, sehingga semakin menambah ilmu mereka. Harapan saya supaya lebih sering mengadakan workshop seperti ini Mas, karena pertama untuk edukasi, kedua untuk sharing, ketiga untuk menambah wawasan, dan harapannya untuk kopi di Indonesia ini supaya lebih dikenal dengan masyarakat luas. Saya mengikuti kelas ini karena ingin mendalami lagi manual briefing itu seperti apa, dan caranya yang benar itu bagaimana. Banyak sih, kayak pengetahuan baru, misalnya kayak rasio, yang benar itu bagaimana, cara seduhnya yang benar itu bagaimana. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang di kelas ini. Semoga kelas ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang kopi, dan kita bisa menyuduh kopi yang enak sesuai keinginan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!